assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kita bijak tv channel bahas tutorial review unboxing dan rekomendasi pelayan elektronik khususnya playstation buat kalian yang berubah pada channel kita boleh subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video dari bijak tv ya buat kalian yang sudah subscribe kita capkan terima kasih semoga kalian yang setiap mantin channel kita oke langsung di pembahasan kali ini kita akan reaction video dari pak peri peratun 2 ini adalah salah satu youtuber sukses ya yang udah gede lah youtube ini juga ini tentang ps yang awalnya jadi dia awalnya cuma di tukang seri terus sekarang udah besar sekali ya dan kita akan reaction videonya yang kali ini di sini itu lokasinya di jalan telogomas nanti cari aja di google map plasa apartemen begawan atau apartemen begawan kalau udah ketemu begawan tulisannya masuk kemudian belok kanan parkir lah kemudian naik ke lantai 2 jadi disini per tahunnya 110 juta jadi ya abel pesen ini ya dia ada lokasinya di apartemen begawan di lantai kedua terus biaya sewahnya sendiri sangat mahal 110 juta itu gila sekali itu ya balik model apa enggak itu ya kita lanjut aja ya untuk menonton disini saya pasang untuk nama abel pes game center ini pakai akrilik ini saya bikinnya habisnya 8 setengah juta wah jadi ada ada lampu-lampu lednya ya ini gila sini bagian depannya aja udah keren nih ada akrilik ya udah mesin ada ini warna hitam terus dikasih LED warna biru itu perkuatan sangat mantus sekali ya kemudian disini ada display ada lemari display display ini untuk menaruh barang-barang ya seperti dol sens ada nintendo suite kemudian ada seperti ini ini ada joycon ini joycon tambahan jadi disini nintendo suite per jamnya kan 20 ribu kalau misalkan nambah untuk nintendo suite kan bisa main sampai 4 orang nambah satu pasang joycon nambah 10 ribu nih udah saya siapin jadi bisa main 4 orang bisa tuh enaknya disini terus ya di pak peri peraturan ini kena siapin apa ya display display misalnya kalian bawa temen 3 orang gitu ya enak lah itu misalnya nambah konsul tapi ya harga juga nambah lah nah ini operator saya di operator saya ini sama kayak yang di supat saya kasih apa namanya rompi ada rusanya apelps game center belakangnya terus yang kerja di sini dikasih rompi rompi juga bagus lumayan gila ini kalau yang ada yang mau beli boleh karyawan saya disini semuanya pakai sepatu lagi terus pakai sepatu ya kalau di rental pegawan ini karena biasanya banyak yang main tuh kumpulan-kumpulan orang yang berpasang-pasangan tuh sukanya mereka main yang game-game yang bisa bermain dua orang nah itu uniknya disini ya itu stick-sticknya pastinya ori mesin gak mungkin lah peri peraturan pakai yang kawai ya kan ini juga salah satu ujung tombak supaya rental itu rame itu dari stick juga kalau sticknya gak enak ya orang pasti gak bakal main disini ya ini perjangnya tadi berapa 10 ribu nih mejanya dari sini ini bahan kayu yang bagus ya bukan yang partikel juga ini bagus makanya mahal sebenarnya disini saya kasih call button semuanya di regular sama VIP tetap saya kasih call button jadi kalau orang perlu apa-apa ada masalah di PSnya sticknya atau mau mesin makanan tinggal pencet jadi ya di PSnya Pak peri peraturan ini dia pakai buset itu kursinya itu kok kursi itu mejanya itu bagus benar dari kaya jadi kaya ini bukan biasa pakai biasanya terus setiap di mejanya itu ada kelebatan jadi kalau misalnya kalian ya ingin memanggil operator masalah stick bisa nih langsung datang dan lapar bisa nih langsung terus disini ini kursi ini kursi custom tidak ada dijual dimanapun jadi saya pesan ke tukang kursi saya pesan yang bagus dan lebih tahan lama bukan berarti ini tidak tahan saya tahu karena pengalaman saya di rental waktu saya buka rental waktu di Pontianak kalau waktu dulu di Pontianak saya bikin sofa itu yang murahan ya tidak tahan lama jebel ini bukan berarti tidak jebel bisa saja jebel tapi lebih tahan lama dan ini lebih nyaman gitu loh nih ini beda dengan yang disulfat kalau disulfat kan agak tinggi tapi disini sofanya sofa lesean jadi posisi kaki itu enak gini ya selonjorannya gini enak kemudian untuk ininya sandaranya ini sudah saya setting seleher jadi main PS sambil gini pun enak gitu loh ya toh yang saya orang ambil PS menyantai gini enak enak banget ini nyantai kakinya seperti ini mau silo kayak gini enggak bopo terus yang saya lihat itu yang enak itu ini kursinya itu custom jadi dia itu beli custom custom gitu ya lesehan jadi smart layar itu sama web layar itu sama kita duduk itu enak jadi nyaman jadinya gak bakal ngantuk nah ini disini ada exhaust saya pasang dua saya pasang dua jadi walaupun disini ruangannya merokok tidak masalah karena langsung dibuang keluar terus disini juga ya di ruangannya itu dikasih exhaust ya jadi kalau ada musuh natu kalian yang merokok gitu jadi gak bakal mau rokok sama sekali ini Pak Peropratondo sendiri yang bilang jadi kalian ngomong merokok musuh gitu lah makasih sekarang kita kesini dulu ini yang menarik saya bikin mini cafe ini disini ini ada mini cafe mini cafe sama ada kayak apa ini ya pokoknya seperti ini ya atas sama bawah untuk meja bar meja bar ini saya habisnya 7.500.000 ini lihat ini meja bar kayunya kayu yang bagus bukan kayu yang jelek ini kualitas yang bagus ini bikin meja bar habis 7.500.000 terus yang enak gitu ya di dalam ruang ini ada mini cafe terus ya dari mejanya aja eh untuk 7.000.000 itu kalian nih memang harus bayakin duit nih kalau mau kayak gini modelannya oke sekarang kita ke VIP jadi VIPnya ada 9 jadi di ruangnya dari sini di dalam tempat rentalnya ini ya jadi ada 9 ruangan VIP yang non-smokingnya ada 4 ada 4 room VIP yang smokingnya ada 5 nah nah di VIP room ini yang PS5 sama Nintendo Switch itu ada 7 yang PS4 ada 2 jadi kalau yang PS5 itu jadi 1 dengan Nintendo Switch nah jadi boleh mau main PS5 boleh main Nintendo Switch juga boleh harga per jamnya 20.000 jadi di ruang VIP ini ada PS5 4 sama Nintendo Switch kalian kalian mau main Nintendo doang nih bisa terus PS5 aja nggak bisa dan terus kalau misalnya PS4 aja bisa tuh apalagi sama kalian bawa ajak teman kalian ramai-ramai itu terus disini juga kedap suaranya jadi kecil lah dengaran dari luar itu tapi ternyata disini lebih rame Nintendo Switch nya daripada PS5 coba lihat sini ada orang yang main oh itu Nintendo Switch ini VIP 1 oh ya seru jadi pak perikretolnya itu nggak bisa kayak ternyata malah bikin rental game ini yang lebih rame ini di Nintendo Switch daripada PS5 sama 4 3 dan di tempat saya sendiri nggak ada yang saya mau di Nintendo soalnya pada PS semua HP 2 ini teman-teman yang punya rental PS coba pasang satu unit Nintendo Switch coba dulu ya ini yang bagus ini juga engselnya nih engselnya bagus bukan yang murahan jadi bener-bener istimewa nih rental PS saya oke masuk nah disini ruang VIP-nya bisa di setel yang lainnya gini jadi di ruang VIP ini kalian tuh bisa ngatur ya lampunya remang-remang putih doang ada birunya bisa nah disini ada AC jadi satu AC itu bisa buat dua ruangan makanya totalnya itu 7 AC sama yang buat reguler besarnya 1PK 1PK buat dua ruangan itu sudah cukup dingin banget cukup dingin banget bukan cukup malah karena kedinginan karena malang dingin juga kan terus di ruangan itu kan ada satu asin yang jadi ruangan dan asin bagus jadinya dingin sekali ini oke nah untuk plafonnya seperti ini saya gak terlalu memainkan banyak lampu led terus ada kombinasi untuk warna lednya warna biru sama lampu downlight putih jadi gak terlalu banyak macam variasi dan ini sederhana aja dan ini juga gak terlalu gelap karena saya gak suka rental pes itu yang terlalu gelap dan banyak main lampu led soalnya kalau gelap dan memainkan banyak lampu led bikin mata jadi sakit jadi ini gak terlalu gelap juga gak terlalu terang ya standar aja lah pokoknya ketika kita main PS TV-nya pun juga nyaman di mata jadi Pak Perry ini dia bikin rental game dia dia gak banyak main lampu led karena kata dia ini kan ini sih karena bikin sakit mata terang enak bodi mata nyaman itu supaya ini gila sih kalian memang harus manter di tempat person update session ini di belanja ini gila sempurna layak futuristik betul lah bagus setelah saya lihat progresnya hampir satu bulan ya saya bersyukur responnya sangat bagus dan target saya itu kan dari semua kalangan jadi bukan hanya ada bocil atau cowok aja yang main ternyata disini cewek-cewek pun juga suka main disini ini masih masa liburan anak kuliah jadi kalau kita buka usaha di kota pelajar itu memang repotnya ya kalau pas anak-anak kuliah lagi libur itu liburnya lama banget ya 3 bulan jadi target saya disini kalau buka rental disini itu minimal satu hari harus dapat 1 juta itu buat sewa buat bayar karyawan itu minimal harus satu juta jadi pabal disini ya target perhariannya itu minimal 21 juta soalnya untuk bayar sewa apartemen dan apartemen juga sendiri itu mahal 110 juta dan untungnya dia juga udah langsung nyewa 2 tahun jadi 220 juta disini juga kalian bisa main dari PS4, 3, 5 di Tender dan itu lengkap jadinya kalau ini nyaman jir udah ada makanan PSGAM banyak jangan cek teman pacar kalian boleh bisa ini kalau ada yang membayarin saya saya akan mahir disitu ya jadi cukup ya bila video kita bermanfaat boleh tekan tombol subscribe dan lonceng saya akhiri wassalamualaikum wabarakatuh see you